PANPEL SINGO EDAN Terkait pertandingan Home Arema FC versus Persebaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret tahun 2024, kami sudah menerima surat dari Kepolisian Polres Gianyar, bahwa pertandingan dilaksanakan tanpa penonton, ungkap Ketua PANPEL Arema FC Prihardianto Juliarso. Arema FC tak ingin ulangi insiden pahit saat dikalahkan Persita, jangan mau kalah dari Persebaya. Banyak pelajaran yang didapatkan Arema FC saat dikalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-4 di pekan 29 Liga 1 2023 kemarin. Kondisi tersebut yang tak ingin diulangi oleh SINGO EDAN saat bertemu Persebaya Surabaya pada pekan 30 Liga 1 2023. Kesalahan ini yang jadi bahan evaluasi pelati Arema FC Widodo Cahyono Putro, WCP, saat menginstruksi anak asunya selama menjalani latihan rutin. Posisi kami saat ini belum aman, saya sampai gak bisa tidur setelah kalah dari Persita, 2 menit 2 gol hasil kesalahan, ucap WCP belum lama ini. Dalam mengevaluasi timnya, WCP dibantu oleh FX Januar sebagai video analis dari tim Arema FC, rekaman video tersebut yang dijadikan bahan pembelajaran untuk pertandingan berikutnya. Sekaligus juga untuk mengintip permainan dari tim lawan yang akan dihadapi di pertandingan berikutnya. Kami ada tim analis bagaimana kami bermain, ini wajar, baik kami maupun tim lawan semua akan saling mengevaluasi. Bagaimana taktikal itu bisa berjalan dengan baik di lapangan, ujarnya. WCP menargetkan 3 poin untuk kemenangan SINGO EDAN. Tentu saja kami akan memberikan motivasi khusus sama dengan tim lain yang kami hadapi di pertandingan sebelumnya. Intinya harus fight, jangan mau kalah dan tetap semangat, tandasnya. Milomir Sesliya, pelati terakhir yang bawa Arema kalahkan Persebaya Surabaya, akankah WCP pecahkan rekor? Milomir Sesliya menjadi pelati terakhir yang bawa Arema kalahkan Persebaya Surabaya di Liga 1 2019 silam, kemenangan itu menjadi kemenangan terakhir Arema atas Bajul Ijo. Kemenangan itu diraih Arema dalam laga kandang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, tanggal 15 Agustus tahun 2019, Milo, sapaan akrab Milomir Sesliya, memainkan skuad terbaiknya di laga yang digelar sore hari itu. Laga baru berjalan 29 menit, Dendi Santoso sukses membuka keunggulan atas Persebaya, gol itu sekaligus mengakhiri babak pertama dengan skor 1-0 untuk tim Tuan Rumah. Pada babak kedua, para penggawa Arema menggila dengan tambahan gol-gol dari tiga legiun asingnya. Dimulai dengan gol Arter Kunya di menit 71, Silvano Kemvalius di menit 87, dan Makan Konate di menit 92.